Pres-lilis terkait pengungkapan tindak pidana curanmor di wilayah hukum Pores Miltang Rangkota. Kegiatan yang kita lakukan selama satu bulan dari bulan Mei sampai bulan Juni 2023 ini, kita berhasil melakukan pengungkapan dan melakukan penangkapan terhadap 20 orang pelaku curanmor. Dimana dari 28 pelaku curanmor ini, mereka melakukan kurang lebih 400 TKP. Baik yang terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kemudian Tangerang Selatan, Jakarta Barat maupun Jakarta Selatan. Dan kasus yang menonjol yang menjadi perhatian masyarakat adalah dimana pada saat itu anggota yang sedang melakukan patroli mencurigai dua orang menggunakan sepeda motor yang akan melakukan pencurian. Kemudian diikuti anggota, kemudian pelaku masuk ke jalan gang buntu dan berusaha melakukan penembakan dengan sentri. Namun alhamdulillah pada saat itu pelurunya tidak bisa meletus, terus akhirnya petugas karena ada membahayakan petugas yang pada saat itu mengikuti akhirnya memberikan tindakan tegas secara terukur kepada pelaku. Dari hasil analisa dan evaluasi terkait peningkatan tindak pidana curanmor di wilayah hukum kota, sesuai dengan anef dan arahan dan atensi Bapak Kapolda kita untuk bisa mempriotaskan kasus-kasus yang menonjol. Salah satunya adalah tindak pidana curanmor. Pada saat pengungkapan ini kita bisa mengamankan beberapa barang bukti, baik itu 3 cm rakitan, kemudian 5 kenjata tajam, maupun sepeda motor, kunci T, maupun pelat dan handphone yang digunakan oleh pelaku, serta motor yang digunakan oleh pelaku. Kita persangkakan dengan pasal 365, pasal 363, pasal 480, dan pasal 1 ayat 1 maupun pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 1951 tentang penjata tajam termasuk senti ya. Untuk pelaku lainnya yang belum tertangkap, yang saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang, termasuk kita sedang melakukan pencarian terhadap barang bukti lainnya yang belum berhasil kita cita. Oke, ini nanti bisa dipenjem pake Pak ya? Ya, semoga ini nanti naruh motornya hati-hati lagi. Jangan sampai hilang lagi ya. Hilangannya di mana mbak? Hilangannya di daerah Cadas. Cadas itu, oh lagi kerja ya. Seneng nggak? Alhamdulillah. Berapa lama? Kejadian kapan? Ini sih sekitar 1 bulan. 1 bulan. Pasnya hilang motornya. Setelah hilang pake motor apa? Terangkat kerja. Ini sama teman. Tumpang akhirnya teman ya. Waduh, sampai seperti itu. Ya, ini semoga Kak sudah balik. Tolong nanti pada saat parkir, jangan sembarangan kasih tunjuk naman ya. Terima kasih ya mbak. Kira-kira perasaannya gimana? Sudah ketemu ini? Senang sekali. Senang ya? Terima kasih kepada pihak Pak. Sudah 3 bulan lebih. Coba, 3 bulan akhirnya ketemu juga ya? Iya. Bati-hati lagi ya pak ya. Nanti naruhnya ini silahkan nanti bisa dipenjem pake ya. Iya, kasih pak. Oke. Bati-hati lagi.